Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Bang Kowi Dan langsung aja disini saya akan ngebahas Salah satu Komponen baru di Penilaian UKIN dan UP di PPG Dalam jabatan tahun ini ya Di gelombang yang ketiga kalau gak salah Jadi ada hal baru Yaitu studi Kasus Ini juga udah banyak di request oleh teman-teman Di komentar youtube saya ya Jadi banyak yang udah komen Pak bahas tentang studi kasus dong Contoh studi kasus dong Bang Kowi buat studi kasus dong Studi kasus Bang Kowi Banyak yang minta ini Dibahas tentang studi kasus Jadi langsung aja deh Kita bahas ya Tapi disclaimer dulu ya Jadi pada masa saya itu Belum ada studi kasus Jadi Apa yang akan saya bahas disini adalah hasil dari saya Mencari Informasi dari teman-teman yang Sudah melaksanakannya Jadi ternyata studi kasus ini Sebenarnya Miliknya PPG Prajabatan Kemudian Akhirnya ya Diadopsi oleh PPG Dalam jabatan Sehingga di DelJab Sekarang juga ada studi kasus Jadi Akhirnya saya dapat informasi dari teman-teman Prajab Bagaimana studi kasus itu Dan Sudah mendapatkan Informasi lah Dan akhirnya disini Akan saya bagikan ke teman-teman Sebelum saya bagikan ke teman-teman ya Ini juga Buat penenang ya Jadi teman-teman Nggak usah panik tentang studi kasus Kalau dilihat Di informasi ini ya Jadi studi kasus ini Bukan bagian dari UKIN Tapi dia merupakan Bagian dari UP Jadi di UP nanti Teman-teman tidak hanya menerima Soal pilihan ganda Tapi juga Soal Soal ESAI Atau yang dinamakan studi kasus Sehingga Ada angin segar Angin segar Angin segarnya adalah Otomatis Kalau kita lihat lingkaran ini Yang menilai adalah Manusia Jadi di UP nanti Yang menilai Salah satunya Ada manusia Di khusus Untuk studi kasus Sehingga ada angin segar Nilai teman-teman Nanti ada bantuan Dari nilai manusia Ya Kita selalu berharap Kalau yang namanya Manusia menilai Pastikan Ada nurani Yang dilibatkan lah ya Jadi teman-teman Mungkin bisa Lebih lega ya Daripada yang Lama-lama itu Yang dulu-dulu Kita di UP itu Full Ujiannya Soal-soal pilihan ganda Dan otomatis Yang kita lawan adalah Sistem Jadi kalau salah Ya salah Tapi kalau ini kan Manusia Jadi ada angin segar lah Setidaknya Bisa membantu Penilaian di UP Kalau seandainya Mungkin di Soal-soal pilihan ganda Nilainya kurang Tinggi Misalnya Tapi saya doakan Semuanya teman-teman Nilainya tinggi Semua ya Kalau ujian Oke Langsung aja kita bahas Yang pertama ini Akan saya bahas Terlebih dahulu Terkait Apa itu studi kasus Dan komponen apa saja Yang ada di dalamnya Dan akhirnya nanti Akan saya berikan Contohnya juga Teman-teman Kalau mungkin Gak sabar Bisa langsung Dicepetin aja Videonya Menuju ke contoh Yang saya bahas Gitu ya Oke Yang pertama kita akan bahas Dulu studi kasus ini Oke Nah Jadi untuk ketentuan Pembuatan laporan Studi kasus ini ya Teman-teman Jadi Yang pertama Laporan yang ditulis ini Berdasarkan kasus Pilihan peserta Jadi teman-teman Milih sendiri Terserah Nah Dasar pilihannya apa Dasarnya adalah Praktik pembelajaran Yang sudah Teman-teman laksanakan Jadi teman-teman kan Selama PPG Melaksanakan Yang namanya PPL ya Ada PPL 1 2 Ada yang sampai 4 kali juga Silahkan dipilih Kira-kira mana Praktik pembelajaran Yang dipilih Sebagai studi kasus Kemudian Berdasarkan pengalaman sendiri Ini udah jelas Jadi bukan Plagiat Atau milik orang lain Kemudian Laporan studi kasus Nanti Terdiri dari 4 bagian aja Dengan Ketuntuan sebagai berikut Yang pertama adalah Bagian deskripsi Studi kasus Ini nanti Minimal 100 Kata ya Disini tertulis 100 sampai 150 kata Jadi di bagian ini Nanti teman-teman Menuliskan kasus Yang pernah dialami Dalam merancang Pembelajaran terstruktur Yang berkesinambungan Dengan memadukan Materi Pedagogik Dan teknologi Melalui pendekatan Yang relevan Yang menghasilkan Nilai terukur Untuk kepentingan Pembelajaran Sesuai karakter siswa Nah Dalam kasus tersebut Mahasiswa juga Meneselirkan metode Dan hasil evaluasi Pembelajaran Sesuai dengan Perkembangan Peserta didik Kurikulum Dan lingkungan Belajar Berdasarkan Rancangan Rancangan yang disusun Di bagian ini Disusun berdasarkan Pertanyaan berikut Sebutkan topik Kasus yang akan Anda uraikan Kemudian Mengapa topik tersebut Penting Jadi Kalau teman-teman Bingung ya Memahami deskripsi ini Ya Lebih simpelnya Di uraian nanti Teman-teman Menjawab Dua komponen ini Jadi Topik itu Topik kasus yang akan Dibahas itu apa Nanti di uraikan Kemudian Mengapa topik tersebut Penting Nah Intinya itu ya Kemudian Di poin kedua Yaitu Analisi situasi Ini Banyaknya Sekitar 200 Sampai 250 kata Pada bagian ini Mahasiswa melakukan Analisi situasi Yang terjadi pada Saat membuat Rancangan Dan evaluasi Pembelajaran Bla 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 Intinya Di bagian ini Teman-teman nanti Menyusunnya Menyusunnya Berdasarkan Pertanyaan Sebagai berikut ya Yang pertama Jelaskan situasi Yang terjadi Pada saat Perancangan Dan evaluasi Pembelajaran Terkait topik Yang sudah dipilih Kemudian Yang kedua Jelaskan peran Anda Dalam merancang Dan melakukan evaluasi Kemudian Siapa saja yang terlibat Dalam perancangan Dan evaluasi tersebut Dan Yang keempat Jelaskan tantangan Dan hambatan Yang Anda hadapi Pada saat merancang Dan melakukan evaluasi Pembelajaran Terkait dengan masalah Pada topik tersebut Dan Poin berikutnya Adalah alternatif solusi Di sini Minimal 250 Sekitar 250 Sampai 300 Kata Nah pada bagian ini Nanti teman-teman Memberikan alternatif solusi Berupa tindakan Yang telah dilakukan Jadi yang telah dilakukan Otomatis Ini kan hasil praktek Teman-teman Kemudian Paling simpelnya Pada bagian ini Teman-teman Menjawab pertanyaan Yang pertama Langkah nyata Apa yang dilakukan Dalam menghadapi tantangan Merancang Pembelajaran Dan melakukan evaluasi Pembelajaran Dan yang kedua Sumber daya Atau materi Apa yang digunakan Untuk menjawab tantangan tersebut Kemudian di poin yang terakhir Adalah evaluasi Jumlah katanya Sekitar 100 Sampai 150 Kata Pada bagian ini Teman-teman Nanti diminta Menuliskan hasil Dan dampak Dari langkah Nyata Yang telah dilakukan Teman-teman Kalau misal Penjelasan saya Terlalu cepat Bisa langsung Di Paus Atau Dijeda Jadi dibaca sendiri Langsung saja Kita ke intinya Jadi biar lebih mudah Kita ke contohnya Jadi teman-teman Kalau bisa Saya katakan Setelah saya Mengamati Bagaimana Studi kasus itu Kalau saya Simpulkan Jadi penyusunan Studi kasus ini Hampir sama Dengan Praktik baik Atau best practice Teman-teman PPG dalam jabatan Pasti ada LK Kalau di jaman saya Itu LK 3.1 Yaitu LK Penyusunan Best practice Atau praktik baik Jadi hampir serupa Jadi kalau misalnya Teman-teman Di angkatan Yang sekarang Juga ada Best practice Itu pasti akan Lebih mudah Karena Bentuknya Hampir serupa Jadi tinggal Mengubah bentuk Aja sih Sebenarnya Kemudian Pola penyusunannya Menggunakan metode star Seperti yang tadi ya Situasi Tantangan Aksi Dan refleksi Hasil dan dampak Kemudian Komponen topik Studi kasus Meliputi Tadi sudah saya jelaskan Ada deskripsi Studi kasus Atau situasi Kalau dalam best practice Kemudian Analisi situasi Atau dalam best practice Itu istilahnya tantangan Kemudian Alternatif solusi Atau dalam best practice Istilahnya aksi Kemudian Kemudian Yang terakhir Tadi evaluasi Atau istilah Dalam Studi kasus Sorry Di best practice Istilahnya adalah Refleksi Hasil Dan dampak Jadi hampir serupa Sebenarnya ya Akhirnya Teman-teman Gak perlu repot-repot Sebenarnya Tinggal nanti Mengadaptasi aja Dari bentuk Best practice Ke bentuk Studi kasus Enteng Jadi ya Gak usah dipikir Ribet Oke Jadi Studi kasus ini Bersumber dari praktik Pengalaman lapangan Baik sebelum menjadi Peserta PPG Maupun saat menjadi Peserta PPG Jadi tadi Di pembahasan PowerPoint tadi ya Itu kan Saat menjadi Peserta PPG Tapi kemarin Saya tanya-tanya Ke beberapa teman Katanya juga Boleh Mengambil Praktik pengalaman Sebelum Menjadi peserta PPG Karena kan teman-teman Yang daljab ini kan Sudah menjadi guru ya Jadi ya Silahkan dipilih aja Kasus apa yang pernah Pernah dicumpai Tapi lebih enaknya sih Lebih Lebih amannya sih ya Kasus yang Ketika menjadi Peserta PPG Jadi kasus yang Di pelaksanaan PPL itu Nah Langsung aja kita Masuk ke contoh Ini yang ditunggu-tunggu Teman-teman Otomatis ya Nah Contohnya begini ya Nanti ada Cover Nanti bentuknya begini Oh iya Ini disclaimer lagi Jadi yang saya tampilkan Yang saya tampilkan ini Bukan Contoh pakem Jadi teman-teman Silahkan sesuaikan Dengan aturan pakem LPTK kampus Masing-masing ya Jangan mengkiblat ke saya Jadikan aja Sebagai referensi Kalau kampusnya Tidak mengeluarkan format Ya silahkan Bisa serupa dengan saya Monggo Nah yang pertama Ditulis Laporan studi kasus Kemudian judulnya Disini Judul saya Permasalahan dalam Pebelajaran Menyampaikan teks Pidatu pada siswa Kelas 9 SMP Negeri 3 Jombang Kemudian Ditulis Keterangannya Diajukan untuk Memenuhi komponen Uji kinerja tertulis Mahasiswa PPG Dalam jabatan Kalau misalnya Ini bukan bagian dari UKIN Tapi bagian dari UP Ya nanti tinggal Diganti aja Komponen Uji Pengetahuan Tertulis Mahasiswa PPG Disesuaikan aja Pokoknya ya Kemudian logo kampusnya Kemudian nama teman-teman NIM teman-teman Kemudian Identitas kampusnya ya Pendidikan profesi guru Dalam jabatan Bidang studi Pendidikan bahasa Indonesia Karena waktu itu Saya dari UNESA Ya Saya tulis Universitas Negeri Surabaya 2023 Disesuaikan aja Nanti ya Nah bentuknya Seperti ini ya Kawan-kawan Untuk covernya Silahkan Kemudian Isinya Jadi ini lebih simple ya Beda dengan PTK Kalau PTK itu lengkap Banget Kalau ini kita lebih simple Hanya 4 poin aja Yang kita bahas Teman-teman Bisa membreakdown Barangkali punya PTK Di breakdown ke sini Juga boleh Tapi lebih mudahnya Backspartice aja Karena kan Best practice Mirip sih Kalau bagi saya ya Yang pertama ini Deskripsi studi kasus Jadi kasusnya Kita deskripsikan Simpelnya ya Kayak kita bikin Latar belakang lah ya Bahasanya silahkan Nanti disesuaikan juga Bisa Dijadikan referensi Yang saya buat ini ya Selama melaksanakan Praktik pengalaman Lapangan di sekolah Khususnya pada materi Pembelajaran Teks pidato Persuasif Pada kompetensi Menyampaikan sebuah Pidato secara lisan Saya menemukan beberapa kasus Dalam proses pembelajarannya Salah satu masalah yang paling penting Untuk dicarikan pemecahannya adalah Kesulitan berbicara Kesulitan berbicara ini Dipengaruhi oleh beberapa hal Yang dapat menghambat kelancaran Saat berbicara di depan umum Habatan-habatan tersebut Dapat berupa Rasa takut Cemas Dan tertekan Perasaan-perasaan itu Dapat membuat orang Kurang percaya diri Bahkan dapat membuat Seorang merasa Tidak mampu Berbicara di depan umum Jadi ini urayan yang masih Bersifat general ya Atau bersifat umum Kemudian di berikutnya Ini bersifat khusus Kesulitan berbicara di depan umum Inilah yang juga dialami Oleh siswa kelas 9A Di Satuan Pendidikan SMP Negeri Tiga Jombang Permasalahan ini diketahui Melalui hasil pengamatan Dan wawancara Pada guru sejawat Pengajar kelas 9A Tahun ajaran sebelumnya Dari hasil pengamatan Diketahui bahwa Dari 32 siswa Hanya 10 siswa Yang mendapatkan nilai Di atas KKM Sedangkan 22 siswa lainnya Tidak Dengan rata-rata kelas 75,84 Hasil ini tentu Masih di bawah Ketentuan ketentasan minimal Yang telah ditentukan Yaitu 78 Data terlampir Jadi ini adalah Data konkretnya ya Yang lebih khusus Masuk di ranah Lokasi instansi kita Kemudian Ini adalah paparan Kenapa Kasus ini penting Untuk kita bahas Kasus yang saya paparkan Di atas Penting untuk dikaji Lebih lanjut Karena akan berdampak Pada kemampuan saya Dalam melakukan evaluasi Dan merencanakan Tindak lanjut pembelajaran Selain itu Topik ini akan Membantu saya Meningkatkan Kompetensi pedagogik Seperti kemampuan Menerapkan model Dan media pembelajaran Yang sesuai dengan Karakteristik siswa Kompetensi manajerial Yang berhubungan dengan Pengelolaan kelas Dan kompetensi Cakap digital Yang terintegrasi Dengan teknologi Mungkin Uraian ini juga Mungkin bisa lah Di Contoh teman-teman juga Monggo silahkan Karena ini juga Bersifat general Berikutnya adalah Poin analisi situasi Jadi kita lebih Membreakdown situasi Yang kita hadapi Dalam kasus ya Berdasarkan hasil Mawancara Dan pengamatan Situasi kesulitan Bicara yang dialami Siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Jombang Ini terjadi Disebabkan Beberapa hal berikut Yang pertama Siswa kurang percaya diri Karena merasa Tidak mampu Berbicara Secara runtut Dan terarah Dua Pembelajaran kurang inovatif Sehingga pembelajaran Yang dirapkan monoton Yang ketiga Model dan strategi Pembelajaran yang digunakan Kurang tepat Jadi ini kita lebih Membreakdown Situasi yang terjadi Berdasarkan situasi di atas Perbaikan perlu dilakukan Untuk mengatasi Permasalahan pembelajaran Dengan menggunakan Model dan strategi Yang tepat Sehingga pembelajaran Inovatif dapat tercapai Dengan baik Oleh karena itu Dari hasil Kajian literatur Dan wawancara Penulis yang berperan Sebagai guru Mendesain Pembelajaran inovatif Untuk meningkatkan kemampuan Bebicara siswa Dalam pembelajaran Pidato persuasif Dengan menggunakan Model pembelajaran Problem based learning Dan strategi Peta pikiran Jadi ini adalah Solusi yang saya Tawarkan di kasus ini Pelaksanaan pembelajaran Menggunakan model PPL Dan strategi Peta pikiran ini Memiliki beberapa tantangan Kita sampaikan tantangannya ya Ada pun tantangan Dalam pembelajaran Model PPL Dan strategi Peta pikiran Dalam aksi ini Adalah sebagai berikut Kita haparkan tantangannya Yang pertama Membutuhkan persiapan lebih Untuk menyiapkan alat Bla 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 Yang kedua Tantangannya adalah Sulitnya mencari permasalahan Yang ketiga adalah Memerlukan waktu Bla 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 Kemudian kita juga Beri semacam Solusi Untuk mengatasi tantangan itu ya Untuk mengatasi tantangan tersebut Dari hasil diskusi Dengan teman sejawat Guru melakukan tindakan Sebagai berikut Yang pertama Guru melakukan Beberapa persiapan Di antaranya Bla 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 Silahkan disesuaikan sendiri Nanti teman teman ya Kemudian alternatif solusi Ini aksi ya Jadi aksi Atau actionnya Eksekusi kita di dalam kelas ya Alternatif solusi yang saya lakukan Adalah dengan menggunakan Model pembelajaran PBL Dan strategi peta pikiran Pada pembelajaran Teks pidato persuasif kompetensi Menyampaikan pidato secara lisan Adapun langkah kegiatannya Adalah sebagai berikut Yang pertama Ini karena saya PBL Saya uraikan aksinya Sesuai dengan sintak PBL ya Orientasi pada masalah Kelas yang terdiri 32 siswa Membentuk 8 kelompok Sehingga dalam tiap kelompok Berjumlah 4 anggota Bla 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 Dan seterusnya Nah ini teman teman Bisa baca sendiri aja deh ya Merganisasi Ini juga sintak PBL Jadi disini Diuraikan beberapa aksi Solusi yang saya terapkan Di saat praktik Pembelajaran lapangan Kita lanjut Yang terakhir adalah Evaluasi Atau hasil dan tampak Dari hasil dan tampak ini Kita uraikan ya Dari hasil refleksi pembelajaran Yang dilakukan siswa Melalui isian google form Dapat disembuhkan bahwa 100% siswa senang Dengan pembelajaran Model problem best learning Dan strategi peta pikiran Serta kegiatan tersebut Dapat meningkatkan Kemampuan siswa Sesuai tujuan pembelajaran Yaitu dapat menyampaikan Bla 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 Data terlampir Jadi disini saya juga Melampirkan data Jadi biar Lebih otentik gitu ya Secara ilmiah Kemudian ada pun faktor Yang menjadi keberhasilan Dalam sini adalah Penggunaan media Peta pikiran Dalam teknik pidato ekstemporan Yang membantu siswa Lebih percaya diri Bla 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 Kemudian saya sampaikan juga Hal ini juga dapat dilihat Dari hasil penilaian praktik Bahwa nilai rata-rata kelas Mencapai 89,71 Ini meningkat Dari nilai sebelumnya Dan seterusnya Melihat beberapa orang yang di atas Dapat disembuhkan bahwa Proses pembelajaran Inovatif dapat tercipta Jika model dan strategi Pembelajaran yang ditentukan Tepat dan sesuai Dengan kebutuhan siswa Udah selesai gitu aja Jadi studi kasus Cepat banget Dan gak sepanjang PTK Berikutnya ini adalah Lampiran-lampiran Sebagai data pendukung Agar lebih autentik Dan ilmiah Yang kita gunakan Atau yang kita kerjakan Ini adalah nilai-nilai siswa Kemudian Saya lampirkan Nilai siswa ini sebelum tindakan Ada nilai siswa yang setelah tindakan juga Kemudian Ini juga lampiran-lampiran Apa ya Teknik Peta pikiran tadi yang sudah saya paparkan Kemudian ada LKPD Kemudian ada juga Hasil pekerjaan siswa Saya scan Kemudian foto-foto siswa saat pembelajaran Ini semua dari best practice Jadi saya Tinggal Mengadopsi aja Pekerjaan saya di Best practice Ke bentuk Studi kasus Jadi ya Ya serupa sih Intinya Dan teman-teman Nanti lebih jelasnya Bisa mendownload juga File-nya Saya letakkan di Deskripsi Silahkan langsung aja Di download Di deskripsi Sudah saya sediakan link-nya Ya Ingat teman-teman ya Langsung Di download Jangan Di edit Di situ Karena File-nya juga Untuk teman-teman yang lain Yang ingin Mendownload juga Kalau teman-teman Mengedit dari situ Ya otomatis Nanti file-nya berubah Dan kasian teman-teman Yang akhirnya Mau file yang serupa juga Jadi di download aja Banyak yang tanya Bang kita download gagal Gitu Ya Kalau bisa download Lewat laptop aja Jadi biar lebih enak Kalau lewat HP kan memang Ada HP yang tidak mendukung juga Harus pakai aplikasi ini Pakai aplikasi itu Jadi lebih amannya Download pakai Laptop Mungkin itu yang bisa Saya bahas terkait Uji kompetensi Mahasiswa PPG Yang terbaru Yaitu komponen Studi kasus Mudah-mudahan Ini bisa menjadikan Referensi untuk teman-teman Ya Ingat Disclaimer dari saya Ini bukan Kiblat Bukan pakem Jadi apa yang saya sampaikan adalah Referensi tambahan Untuk teman-teman semuanya Jadi silahkan Bisa disesuaikan Sekali lagi Bisa disesuaikan Dengan LPTK kampusnya Masing-masing Kalau LPTK kampusnya Tidak memberikan arahan Silahkan bisa Disocokkan dengan saya Kalau memberikan arahan Ya silahkan Tinggal di Referensikan aja Punya saya ini Disesuaikan aja Dengan kebutuhan teman-teman Thank you Itu yang bisa saya bagikan disini Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax